Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fredy Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan Buat fitness pemula yang lagi latihan atau melakukan latihan di gym Apa saja sih kesalahan? Karena banyak yang selama ini banyak yang bilang kok Udah latihan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan Tapi gak ada buil maskernya, gak ada perkembangan masa ototnya Ada kok faktor kesalahan yang harus kalian mengerti dan harus kalian tahu Simak terus ya videonya, jangan skip, sampai habis Let's go! Yang pertama adalah nyobain semua alat ya Jadi mungkin di gym kalian atau di gym manapun Alat itu ada macam-macam, ada beberapa jenisnya Ada fungsi dan gerakannya harus kalian pahami Alat dada, alat bahu, alat punggung, alat kaki, alat pelot, semuanya ada Nah, biasanya untuk yang pemula, mohon maaf ya Sebelumnya kalian pasti nyobain semua alat itu Pasti pengen badan cepat gede, tapi semua alat kalian cobain Itu gak hanya kalian, saya pun dulu juga gitu teman-teman Jadi saya coba semua alat, wah semua pengen tahu kan, rasa ingin tahu Pengen semua, kecuali hari pertama di gym Hari pertama di gym, emang pengenalan alat itu paling penting ya Jadi ini fungsinya apa, buat apa harus kalian kenali Begitu udah kenal, kalian next day harus kalian program yang namanya latihan otot Yaitu misalkan kayak jadwal kemarin yang di video bawah udah saya sebutkan Misalkan kalian latihan otot dada, otot dada fokus Jangan campur otot yang lain, kecuali tangan sama perut ya Termasuk otot kecil itu Kalau yang selanjutnya, next day-nya atau hari keduanya Kalian latihan punggung ya punggung saja Gak boleh dicampur dengan bau Kecuali superset Superset saya saranin buat yang udah profesional Katakanlah beginner boleh nyobain Tapi harus tahu apa caranya dan mana saatnya harus namanya superset Sebelum superset istirahat Habis latihan superset harus istirahat juga ya Jadi itu teman-teman Jadi percuma kalau kita nyobain semua alat Ototnya dapet enggak, yang capek iya, overtrain iya Ya teman-teman itu yang kesalahan yang pertama yang harus kalian benar-benar pelajari Jadi cukup itu yang nomor pertama ya Yang kedua yaitu pahami gerakan ya Yaitu mind to connection muscle Jadi kalian benar-benar latihan itu fokus yang diangkat kenanya mana Misalkan kalian dada Nomor satu yang harus kalian pahami adalah posisi tubuh Kuda-kuda kita Gerakan tangan, siku kita lurus enggak sama bahu Dan otot mana yang kita kena Misalkan dada, ini otot ada dada atas, dada tengah, dada bawah Kalian lagi latihan otot dan press Ya harus sticknya itu taruh di otot bagian tengah Bukan ke atas ya Teman-teman jadi kenali Itu namanya gerakan Jadi fokus di saat latihan Jadi teman-teman untuk yang namanya gerakan Kalian harus benar-benar pahami Jangan main beban dulu ya Jangan main beban dulu Kuncinya adalah gerakan yang benar Beban mengikuti sesuai atau sejalannya waktu saat kita latihan ya Yang ketiga Kesalahan yang ketiga adalah latihan terlalu lama Nah ya kan Banyak teman-teman mungkin disana yang mungkin lihat Atau bahkan saya sendiri pun lihat Ada member di gym latihan lama banget Sampai 2-3 jam Nah untuk kesalahan ini yang paling fatal Orang gak mungkin kuat ngangkat atau latihan beban dalam waktu 2-3 jam Kalau latihannya serius Mungkin yang latihan mereka cuma ringan-ringan ya kan Ringan, pindah ringan lagi, pindah alat lagi Tapi bebannya ringan gak pernah nambah Tapi buat kita yang benar-benar mau fokus Mau buil mas kalau mau menambah masa otot Kalau kita latihan Kita kalau fokus itu 40 menit itu udah benar-benar capek ya teman-teman Jadi saya sarankan untuk latihan jangan terlalu lama Yang ada hanya capek doang Masa otot gak berkembang Capek ya Iya kan teman-teman Itu kesalahan yang ketiga Kita lanjut kesalahan yang keempat Apa ya teman-teman Kesalahan yang keempat adalah Kebanyakan ngobrol dan main handphone Benar gak teman-teman Nah zaman sekarang kebanyakan orang Latihan itu biasanya main handphone ya Dari set pertama Kita ngangkat 10 kali 1, 2, sampai 10 Harusnya yang kita istilah Cuma 30 detik sampai 60 detik itu maksimal Tapi biasanya kalian cenderung main handphone Di saat main handphone Katakanlah nonton instagram Ada video yang lucu Mungkin video itu sampai 5-6 menit Nah jadi kalian gak kerasa begitu Udah taruh ngangkat lagi Angkat lagi Itu yang rugi siapa? Kamu sendiri bahkan member lain yang rugi juga Padahal alat itu ditunggu buat member lain Buat latihan Tapi kalian malah asik main handphone Nongkrong di alat itu Ya kan banyak kan teman-teman Jadi untuk kayak apa yang namanya Ngobrol main handphone itu Kalau bisa selesai latihan Sayang teman-teman Hargai waktu ya Hargai benar-benar waktu kalian Dari rumah Ini pengalaman saya ya teman-teman Hujan saya berangkat ke gym Nomor 1 yang saya lakukan adalah apa? Motor Kita nyetatar motor Motor butuh bensin buat ke tempat gym Walaupun hujan saya jalani Mungkin teman-teman di rumah Atau di tempat kalian Udah sering kan ngelakuin hujan panas Kita tetap berangkat ke gym Demi apa yang kita Hobi kita Kita pengen sehat Kita pengen olahraga Tapi sayangnya sampai gym Nah itu teman-teman Kalian harus fokus Benar-benar fokus Manfaatkan waktu Jangan banyak ngobrol Ngobrol boleh Main handphone boleh Kalau udah selesai latihan Ya teman-teman Jadi itu saran saya Itu beberapa faktor kesalahan Yang benar-benar harus Kalian pahami ya Teman-teman Progressive overload Apa itu progressive overload? Yaitu Menambah beban dari hari ke harinya Jadi kalian gak boleh latihan Kalau mau benar-benar Nambah masa otot kalian Atau boil muscle kalian Kalian yang harus lakukan adalah Menambah beban dari hari ke hari Misalkan hari ini saya kuat Ngangkat cuma 10 kilo Kanan 10 kiri Dengan repetisi yang 10 kali Kalian masih kuat Berarti kalian harus ditambah Yang namanya 12 kiri 12 kilo Bagian kanan Walaupun kalian gak kuat Ngangkat 10 kali Kalian bisa paksa sampai 8 kali Ya teman-teman Jadi yang namanya Progressive overload adalah Kita benar-benar latihan Sampai over Jadi benar-benar kita udah gak kuat lagi Kalau kalian ada teman Atau ada personal trainer disitu Minta tolong Pasti dibantu ya Jadi teman-teman Hari ke hari harus bertambah Kalau kalian stuck dengan beban kalian Yang dari awal Kalian ngangkat 5 kilo Cuman 5 kilo besok 5 kilo Sampai kapanpun otot kalian Bakalan kayak gitu Mending di rumah push up Atau sit up aja ya teman-teman Ya saya gak nyalain Untuk yang body weight Yang namanya push up Atau sit up Itu boleh kalian lakukan di rumah Tapi di kombinasi dengan Harus main beban Ya teman-teman Coba yang namanya Kita waktu off Waktu capek Dalam arti kita Ngangkat beban Udah capek Di Senin Selasa Rabu Kalian udah capek Kamisnya Coba off Main beban Main body weight Di rumah juga gak apa-apa ya Jadi saya gak nyalain Untuk yang namanya push up Tiap hari Atau apa Enggak itu Termasuk dalam Kayak Apa namanya Latihan pagi Atau Katakanlah Itu cuman stretching Itu boleh Kalian pagi push up Atau pull up Atau sit up di rumah Tapi Kalau kalian mau menambah Masa otot Ya emang harus Main beban Yang namanya Progressive overload Jadi harus di push Bener-bener Tenaga kalian Sampai habis Sampai kalian jadi kuat Ya Teman-teman Lanjut kesalahan Yang selanjutnya Dan ini Masuk yang kesalahan terakhir Adalah Harus belajar Ya Teman-teman Jadi kita disini Sama-sama belajar Intinya ya Jadi Buat Dari kesalahan yang pertama Tadi Kayak nyobain semua alat Kalian harus belajar Dari kesalahan itu Mulai besok Mulai ke depannya Oh iya Ternyata gak Nyobain alat itu Semua alat itu gak bener Jadi ada prosesnya Dan ada step by stepnya Yang harus kita lakukan adalah Latihan apa dulu Latihan apa dulu Harus bener-bener kita pelajari Ya teman-teman Untuk kesalahan yang selanjutnya Dan Ada yang kesalahan tadi Main handphone Cobalah Kalian kalau Selagi latihan Handphone taruh Ya Ada kalanya kita main handphone Ada kalanya kita latihan Fokus Serius ya Teman-teman Jadi Mungkin cukup itu saja ya Teman-teman Yang bisa saya share sedikit Banyaknya Kalau ada kekurangan Atau kelebihannya Ambil kelebihannya Kekurangannya Buang ya Teman-teman Jadi buat teman-teman Tetap semangat terus Tetap latihan terus Dan fokus ya Intinya fokus Jaga kesehatan kalian Jaga pola makan kalian Jaga pola istirahat kalian Yang paling penting ya Nah ini salam dari saya Freddy Sampai ketemu di video saya Selanjutnya Ya